Terkait perkembangan COVID-19 di Balikpapan saat ini seperti apa sudah kondisinya Pak? Jadi ada trend meningkat ya, jadi pasien dalam pengawasan itu yang harus dimasukkan ke isolasi itu biasanya kita 1 atau 2 pasien per hari, sekarang ini sudah meningkat pada 5 pasien per hari. Jadi daya tampung di rumah sakit Kanojoso juga 10 bed, orang isolasi itu sekarang sudah penuh. Di rumah sakit lain sudah mulai masuk, pasien-pasien juga minta di isolasi. Dengan demikian trend sudah kelihatan ada grafik main. Jadi kemarin Pak Gubernur dan Pak Wali Kota minta rumah sakit Kanojoso untuk menjadi senter untuk perawatan isolasi COVID-19. Sehingga kami membuka lagi layanan bahwa dinaknya bertambah jadi 25 bed, yang bisa dikembangkan jadi 50 bed. Kebatasannya disitu. Jadi untuk yang mereka yang sudah memang konfirm apa, infeksinya mendekati lebih jelasnya ada penemoni, penyakit infeksi paru dengan ada penah keempat-keempat yang kota-kota yang transmisi atau dari luar kota itu bisa dilanjutkan dengan perawat isolasi. Tapi kalau hanya pelu-pelu ringan, walaupun dari Jakarta atau dari Bali, pelu ringan sebaiknya memang dirawat dulu atau di perawatan mandiri. Jadi isolasi di rumah saja selama 2 minggu itu, tapi dengan pengobatan juga, dirawat jalan tapi istirahat total di rumah selama 2 minggu. Itu tutup. Nah jika kalau diobservasi di rumah ini ada peningkatan atau menjadi bertambah kerat, barulah di rumah sakit. Sehingga layanan dirawat di rumah sakit itu tidak munggu. Jadi masyarakat panik sedikit-sedikit waktu pilar, minta dirawat, minta dirawat, minta dirawat. Nanti orang yang sakit betul-betul tidak bisa masuk. Untuk saat ini Pak ada berapa warga yang diisolasi Pak? Di isolasi sekarang 10. 10 yang dirawat isolasi. Yang 2 pagi ini sudah pasien anak-anak itu yang 2 hari ini sudah ada hasilnya negatif. Negatif itu yang pasien perjalanan dari Jogja. Kemudian yang 8 kita masih munggu. Nah kemudian yang ini akan masuk lagi 5 pasien ke ruang isolasi yang baru. Jadi 15. Yang 2 ini mungkin besok berlalu. Negatif Pak ya. Statusnya yang 15 itu positif atau masih dalam kalp? Suspek atau sekarang istilahnya kan pasien dalam pengawasan ya. Jadi menunggu hasil labnya keluar. Yang 15 dan yang 2 ini sudah keluar. Kalau dari laporan Pak yang ODP yang di luar rumah sakit gimana Pak? ODP dalam monitor ini tidak ada keluhan. Jadi hampir ada 150 orang ke ODP. Di balikpapan dulu ya. Jadi kemarin ada beberapa pekerja. 15 orang dari Australia pulang. Masuk ke balikpapan. Ada juga beberapa dari tenaga kerja dari Chinese. Kemudian beberapa pelatihan-pelatihan Jakarta. Macam-macam ya. Daerah-daerah Jawa Tengah. Kembali itu. Nah minta dilakukan isolasi. Tapi kita tidak bisa. Jadi mereka mengisolasikan, menyewa mes atau menyewa empat itu. Satu rombongan itu disolasi. Nah sampai terakhir itu sekitar 150 orang sudah melewati masa isolasi mandiri. Tapi karena dimonitor tidak ada keluhan, tidak ada yang berada. Akhirnya 2 minggu pas bebas mereka sudah boleh. Yang memonitor dari RSKD ya Pak? Kalau yang rawat di rumah, dari dinasih sehat. Dan itu sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!